Salah satu sekolah musik di Garut menggelar konser anak yang menampilkan beragam talenta dalam bermusik. Turut dalam konser ini, British Kimberly, pemenang kedua Albi Rising Star yang digelar net 2014 lalu. Guna mengukur kemampuan dan talenta murid-muridnya dalam bermain musik, baik sendiri maupun berkelompok, sejumlah sekolah musik di Garut, Jawa Barat menggelar konser bertajuk kebersamaan. Bertempat di kawasan objek wisata Cipanas, 20 anak berusia 4 hingga 10 tahun serta 10 orang remaja menunjukkan kebolehannya, mulai dari bermain piano, bernyanyi, menari hingga bermain biola. Salah satu peserta yang tampil memukur membawakan sejumlah lagu adalah Britney Kimberly. Gadis cilik ini adalah pemenang kedua Albi Rising Star yang digelar net TV dalam ajang pencarian bakat penyanyi masa kini tahun 2014 lalu. Meski beberapa kali menorehkan prestasi, guna memberikan penampilan yang maksimal, Britney melakukan beragam persiapan, mulai dari kostum hingga menjaga kesehatan. Nyanyi. Mau nyanyi, bawakan lagu apa deh? Bawakan lagu Serang sama Yurisri Ak. Apa lama ada persiapan yang mau belajarnya? Empat bulan, tiga bulan. Selain Britney, ada pula anak-anak lainnya yang juga melakukan persiapan dengan latihan rutin agar tampil dengan baik. Lagu apa yang dibawahnya? Ayo kita temukan. Susah enggak kalau main piano gitu? Enggak. Enggak susah? Iya. Latihan dulu ya? Iya. Latihannya apa aja latihan yang biasa? Setiap hari. Yofi Agustin School, sekolah musik yang dirintis seorang musisi di Garut, Jawa Barat, memfokuskan pembelajaran musik bagi anak-anak. Acara ini adalah fosem acara untuk anak-anak. Mereka bermain piano sendiri, bernyanyi sendiri, dan mereka berkolaborasi bersama dengan teman-temannya. Satu persatu anak tampil ke atas panggung, disaksikan oleh orang tua mereka yang sengaja diundang agar mengetahui sejauh mana potensi yang dimiliki anak. Selain bermain piano, sejumlah anak-anak yang masih berusia tiga tahun turut tampil menarik. Penampilan mereka bukan sekedar menarik, tetapi lucu dan mengemaskan. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.